selamat menikmati aku mau belanja mingguan di tempat langgananku oh iya sebelum lanjut ke videonya aku mau tanya dulu nih gimana kabar teman-teman semua semoga teman-teman sehat selalu ya amin ya rabbal alamin ayo minggu lalu sebetulnya aku tuh udah belanja mingguan dan sempet bikin video juga tapi ternyata videonya itu semuanya kehapus gak tau kenapa ada video yang terselamatkan tapi pas ketika di edit ternyata gak bisa sama sekali jadi karena aku udah terlanjur bete akhirnya aku gak jadi bikin video belanja mingguan lalu aku opsinya itu ceritanya pengen bikin apa sih kayak refill belanjaan terus kayak bongkar-bongkar belanjaan udah dibikin juga videonya ada mungkin sekitar 10 menitan gitu ternyata ternyata videonya juga gagal gak tau kenapa penyimpanan di handphone kutu selalu memori full terus dan akhirnya ya kedua video itu gak tayang karena memang penyimpanannya itu bener-bener gak muat akhirnya videonya terfokus juga sama sistemnya lalu aku sempat coba upgradekan handphonenya dan mudah-mudahan video ini bisa tayang besok ya jadi kemarin tuh aku belanja mingguan seperti biasa aku belanja mingguan tuh sore-sore ya teman-teman alhamdulillah satu tempat ini tuh bener-bener lengkap banget sayurannya cuman memang kalau belanja di sore hari sekitar jam 4 gitu disini tuh belum ada tukang ikan maupun ikan asin kayak gitu adanya cuman tukang ayam tapi itu pun cuman satu yang ibu-ibu yang biasa aku belanja bilion tuh setengah 5 tuh udah buka jadi aku biasanya berangkatnya tuh jam 4 dan belanja disini aja tuh lumayan lama jadi ibunya tuh kadang jam 4 atau setengah 5 udah buka nah ini aku udah selesai belanja ini aku mau lanjut unboxing ya tadi aku juga sempet beli serai jahe sama kunyit karena aku pengen bikin minuman dari rempah-rempah dan suamiku juga suka banget gak suka gak suka sih sebetulnya cuman dia ngerasa pas setelah minum air rempah-rempah itu dia ngerasa enak katanya di badan jadi makanya aku mau buatin buat suamiku juga dan sayuran yang dibeli pun masih sama gak jauh beda paling kayak cuman bedanya kalau misalkan minggu ini beli brokoli mungkin besok aku beli bangkol tapi aku lagi ini berturut-turut beli brokoli karena aku suka banget sama brokoli makin pamis kalaupun memang gak dibikin gemisan atau bikin capcay paling direbus aja yang penting setiap hari itu harus ada sayur yang dikonsumsi untuk rencananya aku juga pengen bikin nasi kebuli jadi aku beli bahan-bahannya kalau untuk asa nanti buat bikin air rempah-rempah supaya bisa nangetin badan karena kan sekarang lagi musim pancar oba ya musimnya itu kayak benar-benar gak tentu kadang hujan kadang panas kadang kayak sehari aja tuh bisa gak tentu banget nah ini juga aku alhamdulillah banget dapat kiriman cabai sama tomat ini tomatnya gede-gede banget dan ini alhamdulillah cabainya kalau misalkan beli ini mungkin bisa sampai 15 ribu jadi aku bisa hemat tadi juga udah aku beli-beli cabainya untuk brokoli ini aku lagi mau buang aja soalnya udah gak layak konsumsi aku mau ganti yang baru biasanya kalau misalkan aku beli brokoli yang udah laju aku biasanya rendam terlebih dahulu di air garam selama kurang lebih kayak 30 menit sampai 1 jam duduk dan apa namanya kayak efek dari pendaman itu tuh kayak kena sayur tuh bisa lebih jadi lebih fresh gitu loh teman-teman di minggu ini tuh belum ada video yang aku upload ini adalah video yang baru karena sebelum-sebelum itu aku udah stop video yang mau tayang tapi kebetulan di bulan ini belum ada video sama sekali karena aku bingung membuat video apa lagi ini pun aku belanja mingguan udah 2 minggu baru belanja lagi dan jadi pengalaman aku banget sih di minggu-minggu sebelumnya itu kita banyak banget beli apa namanya kayak sarapan di luar biasanya kita tuh sarapan tuh terus di rumah dan bawa bekal tapi memang kemarin tuh sarapannya di luar jadi lebih boros dan minggu ini aku pengen memperbaiki supaya aku bisa terus bawa bekal walaupun memang harus sarapan di luar ya gak apa-apa sih sesekali aja cuman kayaknya kalau kemarin tuh sering dalam satu minggu tuh aku sarapan di luar kayak sampai tiga kali empat kali gitu biasanya kan kayak cuman sekali kenapa aku gak terlalu sering apa namanya kayak sarapan di luar supaya budget untuk sarapan bisa dibeli untuk ikan kayak gitu teman-teman jadinya kan kalau misalkan dibeli ikan dibeliin ke ikan gitu bisa dikonsumsi untuk beberapa kali teman-teman udah belanja mingguan atau belum kira-kira teman-teman senangnya pake metode food wrap atau enggak lalu biasanya teman-teman suka belanja mingguan tuh dimana di pasar atau di warung sayur terdekat boleh komen ya di kolom komen di kolom komen selamat menikmati 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 selamat menikmati